Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu di Gediri Pemirsa menghadapi musim tanam pada bulan Oktober hingga Maret mendatang, produsen pupuk menyiapkan pupuk bersubsidi 4 kali lipat lebih banyak dari ketentuan pemerintah. Produsen juga menyediakan 2 kali lipat stok pupuk untuk mengantisipasi lonjaknya permintaan. Produsen pupuk berskala nasional di Gresik menyiapkan pupuk bersubsidi sebanyak 869 ton lebih untuk musim tanam pada bulan Oktober hingga Maret 2020 mendatang. Jumlah ini 4 kali lipat lebih banyak dari ketentuan minimum pemerintah yang hanya 377 ton lebih. Pupuk bersubsidi meliputi urea 77,7 ton, ZA 107,8 ton, SP 36 201,5 ton, NPK POSKA 441,6 ton, dan organik perogang 40,5 ton. Dimana jumlah ini juga merupakan bagian dari 1,26 juta ton pupuk bersubsidi yang disiapkan pupuk Indonesia. Menurut manajer humas produsen pupuk Muhammad Iwan F, Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2018 tentang alokasi dan harga ejaran tertinggi, maka Petrokimia Gresik memiliki alokasi pupuk 5,24 ton yang harus disalurkan. Dan hingga 12 November 2019 telah menyalurkan 4,23 juta ton atau 81 persen. Sedangkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, pihaknya meningkatkan ketersediaan stok pupuk bersubsidi 2 kali lipat. Tanam Oktober 2019 dan Maret 2020, Petrokimia Gresik siap dalam menyambut musim tanam tersebut. Jadi kami sudah menyiapkan stok di gudang 2-3 kali lipat dari kebutuhan minimum yang dapat oleh pemerintah. Harapan kami dengan stok yang memandai, petani dapat mendapatkan pukuk dengan mudah. Selain itu, petugas pemasaran kami di seluruh daerah juga sudah berkoordinasi dari mulai PPL, Dinas sampai aparat penegak keamanan untuk berkoordinasi menggembangkan pelangkuk bersubsidi. Jaminan tidak ada kelangkaan? Untuk menjamin tidak adanya kekurangan, bukan kelangkaan. Kekurangan kami menyediakan stok tadi. Stok kami sampai 2-3 kali lipat dari kebutuhan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kami berharap dengan stok yang memadai tadi, tidak ada lagi kekurangan pupuk untuk menyambut musim tanam khususnya di wilayah perbuatan dan peta kediru. Tentu permintaan petani terhadap pupuk sangat tinggi, apalagi alokasi nasional sampai 13,1 juta ton, sementara alokasi dari pemerintah 8,8 juta ton, berarti ada sekitar 4-5 juta ton kebutuhan petani yang belum ternaungi dalam alokasi. Untuk menyikapi hal itu, Pertekinitasik juga menyiapkan pupuk non-subsidi di masing-masing kios. Agar tepat waktu dan sasaran penyaluran pupuk ini dikawal 77 staf perwakilan daerah dan 323 asisten. Didukung dengan 300 gudang penyangga dengan kapasitas 1,4 juta ton, lebih dari 650 distributor dan lebih dari 28 ribu kios resmi. Dari Kediri Andika Dwi, KSTV